Kalau ini, ini gimana nih? Kalau ini namanya Kakek Sumando. Singkatannya dari... Suka main daun muda. Kalau suaranya kakek itu, dia seperti ini. Aduh, ini digendeng sama cewek cantik nih. Gara kali ini nama kakek, aduh ya ampun. Oh jadi mereka semua punya suara yang berbeda dan karakter yang berbeda. Kalau ini namanya siapa? Kalau ini namanya Jojo. Jojo. Halo Kakek, aku kagur. Jojo mohon maaf, Jojo di pangku seling kita pamangat terus ya. Jo, bisa ceritain gak sih? Mungkin belum banyak orang yang tau nih teknik kamu bermain boneka namanya apa gitu. Dan gimana caranya gitu? Oke, aku main boneka ini namanya ilmunya ventriloquism. Apa itu berarti loquism? Dalam itu seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Kalau di bahasa Indonesianya sulap suara. Sulap suara. Jadi kamu ngomongnya lewat? Ya suaraku. Tapi tanpa menggerakkan bibir. Seperti ini aku pernah kenal dengan sosok Susan. Iya bener. Kayak boneka Susan juga. Tapi tekniknya itu gimana sih supaya bisa ngomong terdengar jelas suaranya tapi bibirnya gak gerak tuh. Iya jadi kalau misalkan Kak Indra mau belajar. Pertama itu bibirnya dulu yang harus dipasang. Ibarat kata posisi bibir kita harus senyum gini. Harus senyum? Iya. Hai Indra. Enggak kelihatan tuh. Itu gak kelihatan bibirnya. Thank you. Kalau ini tadi Bunda Indra sama aku nyobain ya. Pasti dengar suaranya tuh jadi gepeng. Suaranya jadi gak jelas. Kalau kamu gak jelas banget tuh. Memang latihan. Tapi tetap posisi lidahnya tetap bergerak juga. Jadi emang jelas terdengarnya. Coba-coba Bunda Indra. Ada huruf-huruf yang harus diganti. Oh misalnya. B, F, M, P, V. Saya gimana tuh contohnya. Misalkan nih kalau kita ucapin B gimana tuh Kak. B. B, mulutnya gitu kan. Nah itu harus diganti dengan yang paling mirip. Apa tuh? Biasanya kalau dalam ventilokus. Kalau gak D, G. Oh gitu. Misalnya Bunda. Bunda. Atau Bunda. Oh iya. Benar juga. Karena untuk pengejaan B itu sendiri kan gak mungkin kalau tidak menggerakkan bibir. Betul. Jadi dengan teknik yang mengganti huruf B dengan huruf yang lainnya. Betul banget sayang. Sebentar ya Randy ya. Randy dari datang tadi ya. Cewek-cewek cantik disini semuanya dirayu-rayu sama Randy. Emang Randy udah punya pacar apa belum? Sebentar ya. Satu, dua, tiga, empat. Banyak pacar. Udah luka aku tuh. Banyak banget pacarnya. Banyak. Kok bisa punya banyak pacar gimana caranya Randy? Ya namanya juga Raja Bongbal. Wow. Coba sekarang contohin. Kalau gak gombalin Selin bisa gak Kak Selin digombalin sama Randy? Bisa lah gak. Kak Selin. Ya. Aku kungaren gak lulus ujian. Kenapa? Soalnya kas ujian esay aku ngalah nulis surat cinta buat kamu. Kamu tau gak sih Randy? Bedanya kamu sama daun tuh apa? Aku tuh. Kalau daun kan jatoh ke tanah. Ya. Kalau kamu, jatohnya ke hati aku. Aaaaah. Kita coba gombalin lagi lebih banyak. Jangan kemana-mana tetap di Kopi Viram. Jangan ke passo. Pa